Helikopter Israel kembali menyerang Lebanon dengan menembakkan roket di perbatasan Lebanon. Serangan itu mengakibatkan asap membumbung tinggi di Lebanon Selatan. Israel juga melancarkan sejumlah serangan udara dan menghantam pinggiran kota Beirut serta memutus perbatasan utama antara Lebanon dan Syria. Hal ini mengakibatkan puluhan ribu orang melarikan diri dari serangan Israel terhadap kelompok Hezbollah. Hampir 2.000 warga Lebanon termasuk Hezbollah dan warga sipil meninggal dunia. Tak hanya itu sekitar 1,2 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Israel meningkatkan serangannya pada akhir September untuk melumpuhkan Hezbollah. Sementara itu, UNICEF menyebut ratusan anak-anak terbunuh atau terluka di Lebanon. Anak-anak dan keluarga kini tinggal di jalanan atau di tempat penampungan meninggalkan rumah mereka. UNICEF menyerukan gencatan senjata segera demi kemanusiaan dan memastikan perlindungan warga sipil, anak-anak, pekerja kemanusiaan, dan tenaga kesehatan. Israel telah melancarkan serangan darat ke Lebanon untuk melawan Hezbollah dan juga serangan di Gaza. Kini sebanyak lebih dari 41.000 warga Palestina tewas di Gaza dan hampir 2.000 orang tewas di Lebanon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.